Rabu, 3 April 2024, pagi, masih menyisakan banyak cerita. Salah satunya kisah tentang Maya, asisten rumah tangga, Art, asal Indonesia yang mencuri perhatian. Maya disebut pemberani dan tidak egois karena saat gempa Magnitudo 7,4, versi USGS, mengguncang Taiwan, dia tidak langsung lari menyelamatkan diri, melainkan berupaya melindungi majikannya. Maya, pembantu rumah tangga Indonesia yang super berani dan tidak egois, melindungi wanita tua Taiwan saat terjadi gempa besar. Kami menghargai cinta besar Anda, tulis tetos raya menambahkan emotikon hati, bendera Indonesia, dan bendera Taiwan. Atas aksinya, Maya diwawancarai oleh stasiun TV lokal. Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan kenapa lebih memilih melindungi majikannya dibanding menyelamatkan diri sendiri. Saya sayang sama nenek karena nenek juga sayang sama saya, ujarnya. Melansir The Guardian, gempa Taiwan pada Rabu pagi yang berpusat di Hualien menyebabkan lebih dari seribu orang terluka dan setidaknya 10 orang tewas. Pada Jumat 5 April, tim penyelamat masih mencari 18 orang yang hilang. Gempa tersebut disebut sebagai yang terbesar yang melanda Taiwan dalam kurun waktu 25 tahun terakhir. Menurut pejabat pemerintah setempat, setidaknya 176 bangunan di wilayah Hualien rusak atau hancur akibat gempa, yang juga menyebabkan sekitar 337 rumah tangga tanpa listrik dan 3.750 rumah tangga tanpa air. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment hingga lifestyle. Terima kasih telah menonton!